Al-Fatihah 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 kepingin rumah dua, punya dua, kepingin tiga, punya kendaraan satu, kepingin dua, tiga, mereknya, ingin ditinggalkan, tidak ada habis-habisnya, itulah lalu kemudian di Qur'an juga sebut, Al-Abu mutakasuruh hatta zurdumul makabir, itulah manusia selalu berlebihan, manusia itu selalu dalam keadaan berkeluh kesan, wainah masyau sarlu jasua, wainah masyau khairu manua, manakala ditimpa oleh kesusahan, dia putus asa, tapi tak kala mendapatkan kesenangan, dia pahir, itu manusia itu, innal iksana lafi kusri, manusia itu dalam keadaan merungi, innal iksana ladul munmubim, dolim yang nyata, bahkan juga disebutkan suka untuk bertibat, jidal, kufur, dan seterusnya, itulah manusia, itulah kita semua ini, begitu pula disebut dengan sebutan anas, manusia disebut dengan anas, coba di dalam Al-Quran sedemikian banyak, berkebaran, ayat-ayat yang disitu ada kata-kata anas, coba kita perhatikan, ternyata, ketika anas disebut dalam Al-Quran, selalu dikandengkan dengan jin, jadi kita ini sebetulnya disebut dengan insan seperti itu, ciri-cirinya, disebut dengan anas, juga seperti itu ciri-cirinya, sebutan Al-Bashar adalah menyakut tubuh, tubuh kita ini sebetulnya hanya wadah, hanya tempat, kalau kopi itu sebetulnya hanya gelas atau cangkirnya, yang dituju, kalau kita mau beli kopi, yang kita ambil bukan, yang kita ambil bukan cakirnya gelasnya, tapi adalah kopinya yang ada di dalam gelas, manusia juga begitu, tubuhnya, Al-Basharannya itu tubuh, makanya, menentukan itu adalah yang ada di dalam tubuh, yang di dalam tubuh itulah, yang tadi disebut insan itu disebut ruh, kalau tubuhnya beraneka rakam, di dalam surat Al-Quran ayat 13, itu menggabarkan sesungguhnya dari aspek tubuhnya, yang beraneka rakam kita ini, ada suku Jawa, suku Madura, suku Bali, orang Amerika, ada orang Negro Afrika, dan seterusnya, dan itu harus kita syukuri, kenapa berbeda-beda, karena kalau sama, seperti telur bebek, atau telur ayam, sama, maka kita berkenalan saja susah, karena itu berbeda-beda itu adalah untuk lita arufu, agar bisa dibedakan, bisa berkenalan, nah, tapi dari tubuh ini ada yang namanya ruh, yang itu di Quran juga disebutkan, kemudian aku sempurnakan kejadian ini, dengan aku tiupkan ruh, nah, ruh inilah sebetulnya, yang disebut sebenar-benar manusia, dan jasmani itu adalah wadahnya, kedua-duanya ini, maka harus meraih, yang terbaik nanti, akan bisa kembali, untuk bisa kembali itu, harus suci dari sisi ruh, maka disuruh untuk menjaga kesuciannya, karena itu, ruh ini nanti akan kembali, jasmani juga kembali, jasmaninya dari tanah, dari atap, kembali ke tanah, ke makam, kuburan, ruhnya juga kembali, kemana kembali ruhnya, tentu ke pangkalan ruh, pangkalan ruh itu dimana, disitulah yang tidak banyak, orang menjelaskan, ada sebetulnya, pangkalan ruh, tempat berkumpulnya ruh, yang suci itu, dimana itu, kalau kitab Taurat, menyebutnya di jantung alam, kalau kitab Zabur, menyebutnya pusat dunia, kalau kitab Kintil, sumbu alam, kalau kitab Quran, namanya rumah Allah, atau baik itulah, orang Jawa menyebutnya, pusat dunia, kita menjadi manusia, dengan ciri-ciri seperti yang saya katakan itu, harus dihilangkan, sifat-sifat setan tadi, sifat-sifat hawa, nafsu dunia setan, itu harus kalahkan, ibadah puasa ini, dan dimenangkan kekuatan, imannya ini, inilah pentingnya, bulan puasa, agar kita nanti bisa kembali, puasa mensucikan, menjadikan orang bertakwa, menjadi suci, dan hanya orang-orang yang suci inilah, yang nanti bisa diterima kembali, kayak saya sebut dengan sebutan, pakalan ruh, yang ada di, baik itulah, mudah-mudahan, kita, yang sekarang menjadi cipta Allah, dengan nama manusia ini, dengan nama Insan, Anas, Al-Basar, Bani Adam ini, kalau bisa kembali, tubuh kita dari tanah, kembali ke makamu, ruh kita akan kembali, ke pangkalan ruh, ialah, diukai Tuhan, semoga-moga, semoga kita diselamatkan oleh Allah, dan Rasulnya, hingga kita menghidupi orang-orang, selamat dunia dan anak-anak, sekian, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, sub indo by broth3rmax Terima kasih.